Pedang menaga hitam jilid 14. Benar, karena itu Louis Chiang Kun memiliki banyak peninggalan ayahnya berupa harta benda yang berhasil diselamatkan, juga warisan ilmu silatnya sehingga dia dapat memperoleh kedudukan tinggi sebagai panglima besar. Dalam usahanya membunuh kaisar, bukan semata untuk membalas dendam. Akan tetapi juga demi masa depannya. Dia sudah mencalonkan pangeran yang akan mendukungnya menggantikan kedudukan kaisar sehingga dia akan dapat menguasai kaisar baru dan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Dan dia tentu tidak akan melupakan jasa kita, Pak Tong titik. Baik, si Tian Mo, akanku pertimbangkan penawaran Louis Chiang Kun itu. Akan tetapi aku akan mengurus lebih dahulu putriku yang manja itu. Mudah-mudahan ia telah berhasil menangkap calon mantuku, hahaha si Tian Mo lalu berpamit setelah berjanji akan mengadakan pertemuan lagi untuk mendengar kepastian jawaban ketua TKW Itai itu cepat, hayo kalian berlari lebih cepat teriak magoat kepada anak buahnya. Tentu saja para anggota TKW Itai terengah-engah mengejar, karena ilmu berlari cepat magoat tidak mungkin dapat mereka tandingi. Biarpun mereka sudah berlari secepatnya, tetap saja mereka tertinggal jauh sehingga terpaksa magoat menghentikan larinya dan beberapa kali menanti sampai mereka datang dekat. Mereka telah melakukan pengejaran sampai jauh namun belum juga berhasil menemukan orang yang dicari, yaitu Honsin. Ma goat sudah menjadi jengkel sekali dan hampir putus asa ketika tiba-tiba ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih berjalan seorang diri di sebelah depan. Ia mengerutkan alisnya dan teringat akan gadis berpakaian serba putih yang telah mengobati dan menyembuhkan Honsin. Cepat ia melakukan pengejaran dan setelah wanita baju putih itu tinggal belasan meter di depannya, magoat lalu menggunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, meloncat tinggi melampaui kepala wanita itu dan turun berjungkir balik di depannya. Ia melihat bahwa benar dugaannya, wanita itu bukan lain adalah Kim Lan, gadis yang telah mengobati Honsin. Kim Lan atau Lan Lan sendiri tersenyum ketika melihat magoat. Darah berpakaian putih ini memang selalu tenang dan ia tidak terkejut atau heran melihat magoat muncul begitu saja, meloncat turun dari udara. Akan tetapi magoat sudah memandang dengan muka merah dan hati panas. Teringat ia betapa Honsin menyebut-nyebut nama gadis ini ketika siuman dari peingsannya, mencari Lan Moe titik. Lan Lan bentak magoat. Hayo katakan adimana engkau menyembunyikan Honsin ia mengangkat sulingnya dengan sikap penuh hancaman. Lan Lan memandang dengan sinar mati heran dan mulut tersenyum sabar. Magoat, apa yang engkau maksudkan? Dengan pertanyaan itu, aku tidak menyembunyikan Honsin atau siapapun. Bukankah ketika itu dia bersamamu titik? Katakan di mana dia atau kubunuh engkau kembali magoat yang sudah marah karena cemburu itu membentak, sementara itu 20 orang anak buah TKW Ipai sudah tiba di situ pula dan mengetung Lan Lan. Gadis itu masih saja bersikap tenang seperti biasa. Ia tidak merasa melakukan kesalahan apapun, maka orang yang merasa dirinya bersih selalu tenang. Magoat, tenangkanlah hatimu. Sejak aku meninggalkan engkau dan Honsin, aku tidak melihatnya lagi titik. Akan tetapi magoat sudah membenci darah baju putih itu karena cemburu, maka baik Lan Lan mengetahui di mana adanya Honsin atau tidak, tidak ada bedanya baginya. Lan Lan harus dibunuhnya untuk melampiaskan cemburu dan kebenciannya. Mampuslah bentaknya dan sulingnya sudah menyambar bagaikan kilat ke arah leher Lan Lan yang putih mulus itu. Serangan ini hebat sekali. Karena kehebatan dan keganasan sulingnya magoat sampai dijuluki suling maut. Sulingnya memang ganas sekali dan biasanya jarang ada lawan yang mampu terhindar dari serangan suling mautnya. Namun ternyata Lan Lan bukan seorang gadis yang lemah, biarpun nampaknya ia lemah lembut. Dengan gerakan indah dan halus sekali ia dapat mengelak dari serangan suling maut itu. Ia menarik tubuh bagian atas ke belakang dan ketika suling Euteris menyambarnya dengan serangan berikutnya, yaitu menotok ke arah dadanya, ia pun melompat ke samping sejauh 2 meter sehingga totokan itu pun luput. Ma Goat, tahan dulu. Apa kesalahanku kepadamu maka engkau hendak membunuhku? Jelaskan dulu agar andai kata. Engkau dapat membunuhku, aku dapat mati dengan metel, terpejam titik. Ma Goat menudingkan sulingnya dan tanpa malu-malu laki dia pun berkata ketus, Hansin lari meninggalkan aku. Ketika siuman dari pingsan, ia menyebut-nyebut namamu, maka tentu engkau hendak merebut dia dari tanganku. Engkau yang menyembunyikannya titik. Wajah Lan Lan berubah kemerahan. Andai kata benar hatinya tertarik dan merasa suka kepada Hansin, ia tidak mungkin akan merebut seorang laki-laki dari tangan gagis lain. Dengan suara penuh kesabaran ia pun berkata, Ma Goat, aku tidak menyembunyikannya dan juga tidak tahu dia berada di mana. Kalau aku bertemu dengan dia akan kuberitahukan padanya bahwa engkau mencarinya. Akan tetapi dengar nasihatku. Ma Goat, cinta tidak mungkin dapat dipaksakan kalau dia tidak mencintaimu, sebaiknya kalau dia pergi karena kalau engkau memaksanya, pelak engkau hanya akan menderita kekecewaan dan kesengsaraan titik. Persetan dengan nasihatmu. Aku menginginkan dia dan tidak ada seorang pun manusia boleh menghalangiku dan Ma Goat sudah menyerang lagi dengan lebih hebat. Bahkan kini tangan kirinya memukul dengan telapak tangan terbuka dan hawa panas menyambar ke arah tubuh Lan Lan. Itulah pukulan Tian Chiang, tangan Halilintar, yang sangat ampuh. Lan Lan mengenal pukulan ampuh dan ia pun mengelak ke samping dan tiba-tiba kakinya mencuat dengan tendangan memutar. Ia harus membalas serangan lawan kalau tidak ingin terbesak. Ma Goat juga dapat menghindarkan diri dari tendangan itu dan terjadilah pertandingan yang seru dan mati-matian karena agaknya Ma Goat berusaha benar untuk membunuh Lan Lan. Sungguh tidak disangka-sangka oleh Ma Goat sendiri bahwa darah berpakaian putih yang pandai ilmu pengobatan itu ternyata memiliki kepandaian silat yang tinggi pula. Buktinya Lan Lan mampu menandinginya bahkan sama sekali tidak dapat ia mendesaknya. Hal ini memang tidak mengherankan. Lan Lan adalah murid terkasih dari Tian Ho Ho Siu yang berjuluk Xiao Bin Yuxian, Dewa Obat Muka Tertawa, seorang kakek sakti yang dikenal semua datuk di dunia persilatan sebagai seorang yang pandai ilmu silat dan ilmu pengobatan. Tian Ho Ho Siu amat siang kepada Lan Lan, maka dia pun mewariskan semua ilmu silat dan ilmu pengobatannya kepada gadis ini. Dan Lan Lan sendiri memiliki otak yang cerdik dan juga amat berbakat, maka Iyakin I menjadi seorang gadis yang lihai sekali, walaupun ia tidak pernah memperlihatkannya karena ia lebih senang memperaktekan kepandainya dalam hal pengobatan untuk menolong orang ketimbang memperaktekan silatnya untuk berkelahi titik. Setelah 30 jurus lebih lewat tanpa dapat mendesak Lan Lan, Magoat menjadi marah dan ia berseru kepada anak buah TKW IP untuk i mengeroyok. Majulah mereka semua dan 20 orang anak buah itu pun menggerakkan senjata mereka mengeroyok Lan Lan. Gadis ini diam-diam terkejut. Tak disangkanya bahwa Magoat demikian bernafsu untuk membunuhnya sehingga tak malu untuk melakukan pengeroyokan. Ia tahu bahwa semua ini adalah gara-gara cinta gadis liar itu kepada Hansin. Ia menggerakkan tubuhnya berkelebatan di antara para pengeroyoknya untuk melepaskan diri dari kepungan dan kalau mungkin melarikan diri. Akan tetapi pengeroyokan itu ketat sekali sehingga Lan Lan berada dalam keadaan gawat. Terutama sekali serangan Magoat yang selalu mengancam nyawanya. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba para pengeroyok menjadi kacau ketika datang seorang yang menerjang marka dari luar. Beberapa orang roboh oleh terjangan ini dan muncullah seorang pemuda tampan yang mengamuk dengan sepotong tongkat dari ranting pohon itu. Biarpun senjatanya hanya sepotong tongkat kayu, namun pemuda tampan itu hebat sekali gerakannya. Ketika melihat pemuda tampan ini, Lan Lan merasa gembira sekali. Biarpun pemuda itu kini sudah mengenakan pakaian yang bagus seperti pakaian seorang sastrawan muda yang terbuat dari sutra halus dan mahal, namun ia masih dapat mengenalnya sebagai pemuda yang dulu berpakaian seperti seorang pengemis dan yang bersamanya menolong honsin dari tangan keluarga gilat. Titik. Melihat betapa Cusian, pemuda tampan itu, mengamuk dan merobohkan banyak pengeroyok, Lan Lan khawatir kalau-kalau akan banyak orang dibunuhnya, maka ia lalu bergerak mendekati dan berseru, sobat, tidak perlu melayani mereka. Bantulah aku lolos dari kepungan ini. Titik. Mendengar ucapan ini, Cusian menjawab, baiklah dia tidak tahu urusannya yang terjadi antara Lan Lan dan para pengeroyok. Dan dia pun melihat betapa lihainya gadis yang memegang lihainya gadis yang memegang suling, yang agaknya menjadi pemimpin para pengeroyok. Dia membantu Lan Lan hanya karena sudah pernah bertemu dan bekerja sama menolong honsin. Maka dia pun memutar tongkatnya dan membantu Lan Lan untuk lolos dari kepungan dan tak lama kemudian mereka berdua sudah melarikan diri dengan cepat. Maka Goat marah sekali. Ia membanting-banting kakinya dan memaki-maki para anak buah TKW Itai karena tidak berhasil membunuh Lan Lan. Ia maklum bahwa mengejar kedua orang itu tidak ada gunanya. Anak buahnya pasti tidak akan mampu menyusul. Hanya ia yang dapat menandingi ilmu berlari cepat kedua orang itu, akan tetapi ia seorang diri tidak mungkin menang menghadapi kedua orang itu, karena pemuda remaja tadi pun amat lihai. Dengan wajah murung ia pun meninggalkan tempat itu bersama anak buahnya mereka berdua mempergunakan ilmu berlari cepat dan seperti dulu, ketika mereka pada malam hari di atas kuil Hwalipang saling berkejaran mengadu ginkang, kini mereka seolah berlumba lari untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih cepat larinya. Sampai jauh mereka berlari dan ternyata mereka memiliki ilmu berlari cepat yang seimbang tingkatnya. Akhirnya Cusian berhenti di dalam sebuah hutan dan dia agak ternah. Dia berhenti memandang Lan Lan dan pernafasannya biasa saja. Maka dengan terkejut Cusian diam-diam Haru Es mengakui bahwa dia masih kalah setingkat. Hmm, engkau enci, eh, siapa laki namamu titik. Lan Lan tersenyum. Namaku Kim Lan, panggil saja Lan Lan titik. Dan aku Cusian, engkau masih ingat kepadaku, enci Lan titik. Lan Lan tersenyum ramah. Tentu saja aku masih ingat kepadamu, biarpun kini engkau menjadi seorang kongcu yang kaya raya dan dahulu engkau seorang jembel muda yang nakal titik. Keduanya tertawa dan Cusian merasa suka sekali kepada gadis berpakaian putih yang lembut ini. Aku pun mengenalmu. Mudah saja ingat kembali kepada gadis berpakaian putih yang cantik jelita seperti bidadari, lihai dalam ilmu pengobatan dan juga ilmu silat titik. Hai, perayu benar engkau celalan Lan sampil tersenyum pulos. Ia tidak merasa tersipu mendengar pujian muluk ini dari mulut seorang pemuda tampan, karena pandang mati yang tajam dari Lan Lan sudah membuat ia menyadari bahwa pemuda tampan ini adalah seorang gadis yang nakal dan suka menggoda orang titik. Cusian tertawa senang, begitu melihat engkau dikeroyok, aku langsung turun tangan membantumu. Eh, encilan, kenapa sih engkau dikeroyok begitu banyaknya orang? Siapakah mereka dan siapa pula gadis memegang suling yang galak tadi titik? Panjang ceritanya, Cusian. Mari kita mencari tempat yang bersih untuk duduk dan bicara. Mereka lalu mencari tempat yang bersih di dekat sebuah anak sungai di mana terdapat batu-batu besar yang bersih. Mereka duduk di atas batu yang rata dan bercakap-cakap dengan santai. Nah, sekarang berceritalah, enculan. Aku menyebutmu enci karena usia kita tentu sebaya titik. Boleh saja. Dan apakah aku harus menyebut koko, kanda, kepadamu Cusian tertawa? Sebut saja namaku, itu lebih akrab. Nah, lanjutkan ceritamu, encilan titik. Tadi pagi secara kebetulan aku melihat Hansin. Titik. Ah, benarkah? Di mana dia? Apa yang dikerjakan dan di mana dia sekarang? Melihat Cusian memerondongnya dengan pertanyaan tentang Hansin, Kim Lan tertawa, akan tetapi di dalam hatinya ia mencatat bahwa gadis yang menyamar pria ini agaknya menaruh banyak perhatian terhadap pemuda itu. Dengarkan dulu ceritaku, Cusian. Aku melihat Hansin bersama seorang gadis di tepi sungai. Akan tetapi aku lihat Hansin dalam keadaan sekarat, keracunan pukulan ampuh titik. Wah, celaka. Lalu. Lalu bagaimana aku menawarkan bantuan kepada gadis itu untuk mengobati Hansin? Dan kebetulan aku mengenal hawa beracun yang menyebabkan dia sekarat itu. Aku berhasil menyembuhkannya dan sebelum Hansin sadar, aku sudah meninggalkan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba tadi muncul gadis yang bersama Hansin itu, bersama anak buahnya dan ia menuduh aku melarikan dan menyembunyikan Hansin. Tentu saja aku menyangkal karena sesudah mengobatinya, aku lalu meninggalkan mereka dan tidak bertemu lagi dengan Hansin. Gadis itu tidak percaya, bahkan lalu menyerangku dan mengeroyoku bersama anak buahnya. Untung engkau datang membantuku kalau tidak tentu aku celaka karena gadis itu lihai bukan main titik. Hem, aneh. Siapakah gadis itu dan mengapa pula ia mencari Hansin kalau engkau meninggalkan Hansin bersamanya titik. Namanya Madgoat, demikian menurut pengakuannya. Dan karena ayahnya ahli ilmu pukulan tangan Halilintar, aku ingat bahwa yang memiliki ilmu itu adalah Datuk Pak Teong. Magyok jadi ia tentu putri Pak Teong. Akan tetapi menurut penuturannya, Hansin menderita karena pukulan tangan Halilintar ayahnya, kemudian juga terkena pukulan tangan salju dari si Tianmo. Agaknya melihat Hansin menjadi korban kedua pukulan itu, Magyokat lalu menolongnya, akan tetapi, ia hanya dapat mengobati akibat pukulan tangan Halilintar, tidak mampu mengobati bekas tangan salju. Dan aku tidak tahu apa hubungan gadis itu dengan Hansin titik. Cusian mengerutkan alisnya dan merenung, lalu diicara kepada diri sendiri, Magyokat itu membela dan menolong Hansin, biarpun agaknya Hansin dimusuhi ayahnya. Agaknya Hansin meninggalkannya dan ia mencari-carinya. Tak salah lagi, tentu gadis liar itu jatuh cinta kepada Hansin titik. Ketika mengucapkan kalimat terakhir itu ia menoleh dan memandang wajah Lanlan. Lanlan tersenyum melihat Cusian mengerutkan alisnya dan pandang matanya demikian serius. Mungkin benar dugaanmu itu katanya. Tentu saja benar. Gadis liar itu telah menolong Hansin, kenapa kemudian ia lalu mencarinya? Tentu ia telah jatuh cinta dan ingin memiliki Hansin. Akan tetapi, ia lalu bicara liri laki sambil mengingat-ingat, kenapa ia ingin membunuhmu, kenapa ia menduga engkau melarikan dan menyembunyikan Hansin titik. Dia diam sebentar dan mengelus dagunya yang halus tanpa selembar pun jenggot, kemudian tiba-tiba ia memandang laki kepada Lanlan dan berkata, Ah, tentu saja. Ia mengira bahwa engkau juga mencinta Hansin. Ia ingin membunuhmu karena cemburu titik. Hmm, Lanlan hanya mengguman biarpun di dalam hatinya ia membenarkan pula dugaan Cusian yang cerdik itu. Tiba-tiba Cusian menatap wajah gadis itu dengan tajam dan bertanya encilan, Benarkah dugaan itu bahwa engkau mencinta Hansin sinarmatu Cusian demikian tajam memandang wajah Lanlan penuh selidik? Mendapat pertanyaan yang ditujukan tiba-tiba ini, Lanlan merasa seolah-olah dadanya di itu dong ujung pedang. Ia tergagap menjawab, Aku, eh, aku tidak tahu, Cusian. Belum pernah aku berpikir tentang itu. Syukurlah kalau begitu encilan. Aku kasihan kepadamu kalau sampai engkau jatuh cinta kepada Hansin. Pemuda seperti itu tidak patut menerima cinta seorang gadis seperti engkau titik. Eh, kenapa begitu Cusian titik? Dia, dia tidak berharga. Dia seorang pemuda mati keranjang dan di mana-mana ia mempunyai kekasih. Hatimu akan hancur dan patah-patah kalau engkau mencintanya titik. Bagaimana engkau tahu titik? Tentu saja aku tahu. Aku sudah melakukan perjalanan bersamanya ke utara. Dia merayu dan menggoda putri kepala suku, bahkan merayu kedua-duanya sehingga mereka jatuh cinta kepadanya, memperebutkannya. Akan tetapi apa jatinya? Dia tinggalkan mereka begitu saja. Huh, dia laki-laki yang tidak boleh dicinta seorang gadis titik. Lan-lan tersenyum. Hem, dan bagaimana dengan engkau sendiri titik? Cusian memandang dengan matel, terbelalak. Aku apa maksudmu dengan pertanyaan iplu titik? Lan-lan masih tersenyum. Maksudku, kalau engkau tentu bukan seorang pemuda seperti itu. Engkau tidak akan mempermainkan orang yang jatuh cinta kepadamu, bukan titik? Tentu saja tidak. Kalau aku jatuh cinta, aku akan mencinta dengan sepenuh jiwa ragaku, dan aku siap untuk membelanya, dengan taruhan nyawa sekalipun. Aku akan bersetia sampai mati titik. Kata-kata ini di ucapkan penuh semangat dan diam-diam lan-lan merasa terharu. Ia percaya bahwa kata-kata itu keluar dari lubuk hati dan bukan sekedar membual. Mudah-mudahan saja orang yang kau cinta itu akan membalas pula cintamu Cusian. Orang seperti engkau cinta dan patah hati titik. Mudah-mudahan, Encilan. Engkau. Sungguh baik sekali. Agaknya, aku akan mudah jatuh cinta kepadamu kalau saja aku belum mempunyai seorang pilihan hati titik. Lan-lan tersenyum lalu bangkit berdiri. Nah, sudah cukup kita bicara, Cusian. Aku harus melanjutkan perjalananku dan selamat berpisah titik. Eh, nanti dulu, Encilan. Menurut pendapatmu, kemanakah perginya Hansin? Aku ingin bertemu dan berbicara dengannya titik. Bagaimana aku tahu? Ketika aku mengobatinya, bahkan aku tidak sempat berbicara dengannya. Akan tetapi mengingat aku menemukannya di bukit KWI San di pantai Wang Hai. Mungkin ia berada di sekitar lembah sungai itu. Nah, sampai jumpa, Cusian titik. Selamat jalan, Encilan dan terima kasih titik. Mereka berpisah dan di sepanjang perjalanan, Kim Lan tersenyum-senyum seorang diri. Jelas bagaikan sebuah kitab terbuka, Cusian adalah seorang gadis dan gadis itu mencinta Hansin. Akan tetapi senyumnya agak berubah ketika ia merasa betapa hatinya seperti tertusuk. Pedih rasanya, cepat ia mengusir perasaan itu, dan melanjutkan perjalanannya sambil berlari secepat terbang Hansin menuju ke Sansi. Dia hendak singgah dulu di Taiguan, hendak mencari keterangan di mana adanya kuburan ayahnya. Dari Tarsukai dia mendapat keterangan bahwa ayahnya yang tewas di pertempuran itu dimakamkan oleh gubernur Ligoan. Ketika dia menghadap gubernur, dia diterima oleh Likong Chu, yaitu Lisi Bin yang mewakili ayahnya. Pemuda putra gubernur itu gerang sekali melihat Hansin, apalagi ketika Hansin bercerita bahwa dia telah bertemu dan tinggal beberapa hari lamanya di perkampungan Sukuyaka. Dalam kesempatan itu Hansin bertanya tentang makam ayahnya. Ah, maafkan kami bahwa ketika itu kami lupa memberitahu kepadamu, Tiantuako. Jenazah ayahmu memang dimakamkan di sini, bahkan upacara pemakaman di sini, bahkan upacara pemakaman dilakukan secara besar-besaran seperti layaknya pemakaman seorang pahlawan besar. Semua itu diurus oleh ayah. Mari kuantarkan engkau mengunjungi makam titik. Lies Ibin sendiri yang mengantar Hansin berkunjung ke makam ayahnya. Dia memandang kagum melihat Hansin berlutut menyembahyangi makam ayahnya tanpa bercucuran air mati seperti kebiasaan orang-orang yang berkunjung ke makam. Pemuda yang tinggi tegap itu ternyata memiliki ketabahan dan kekerasan hati. Setelah selesai sembahyang, Lies Ibin lalu mengajak Hansin bercakap-cakap tentang kegagahan ayahnya seperti yang didengarnya dari cerita orang-orang tua. Ayahmu bukan hanya seorang pahlawan negeri, Ciantuako. Akan tetapi menurut cerita para tokoh Kang Ong, dia juga seorang pendekar yang amat gagah perkasa dan ditakuti para penjahat. Engkau patut merasa bangga mempunyai seorang ayah seperti dia, demikian kata Lies Ibin. Sayang dia terbunuh secara pengecut dari belakang ketika dia sedang memimpin pasukan berperang, dan lebih seing lagi sampai sekarang aku belum dapat mengetahui siapa pembunuhnya, kata Hansin. Akan tetapi, tentu di Utara Engkau sudah mendapatkan keterangan tentang itu, bukan titik. Keterangan yang belum jelas menyebutkan siapa pelakunya, Kong Cu. Aku masih harus menyelidikinya ke Kota Raja titik. Aku percaya penyelidikanmu akan berhasil, Ciantuako titik. Pada saat itu, empat orang pengawal menemani seorang berpakaian panglima menghampiri Lies Ibin dan Cian Hansin. Empat orang pengawal itu memberi hormat kepada Lies Ibin dan berkata, Kami diutus oleh Tai Jan untuk mengantarkan Cian Kun yang datang dari Kota Raja ini ke sini karena dia hendak bertemu dengan pemuda ini, pengawal itu menundingkan telunjuknya ke arah Hansin. Tentu saja Hansin merasa heran sekali dan dia memandang kepada perwira itu dengan penuh perhatian. Panglima itu berusia 35 tahun, tubuhnya jangkung kurus dan sikapnya gagah. Mendengar laporan pengawal itu, panglima itu segera memberi hormat kepada Lies Ibin dan berkata, Harap Kong Cu maafkan kalau saya mengganggu titik. Lies Ibin menatap wajah perwira itu penuh selidik, lalu bertanya, Cian Kun, siapakah dan ada keperluan apa mencari saudara Cian Hon Sin titik. Perwira itu mengeluarkan sebuah bendera kecil yang merupakan sebuah lengki, bendera utusan raja, memperlihatkannya kepada Lies Ibin lalu menyimpannya kembali. Kong Cu, saya bernama Cho Ahang Bu, seorang panglima istana dan saya melaksanakan sebuah tugas yang diberikan yang mulia kaisar kepada saya. Untuk keperluan itu saya harus bertemu dan bicara dengan saudara Cian Hon Sin titik. Melihat lengki itu, Lies Ibin memberi hormat. Kalau begitu silahkan Cian Kun bicara dengannya dan saya akan pulang terlebih dahulu. Cian Tlako, engkau bicaralah dengan Cho Ah Cian Kun, aku hendak pulang lebih dulu titik. Lies Ibin lalu pergi diikuti para pengawal tadi, meninggalkan Hon Esin berdua saja dengan Cho Ahang Bu di makam ayahnya itu. Setelah mereka berdua saja, Halsin berkata, Cho Ah Cian Kun, ada urusan apakah Cian Kun mencari ku titik. Cian Kong Cu, aku diutus oleh Seri Baginda Kaisar untuk mendapatkan dua buah benda. Yang pertama adalah pedang, pusaka Heo Yong Kiam, dan yang kedua adalah kitab ilmu Butek Chin Keng, karena aku tidak bisa mendapatkan kedua benda itu di rumah ibu Kong Cu dan mendengar Kong Cu pergi ke utara, maka aku menyusul ke sini untuk menanyakan kepadamu tentang kedua benda itu titik. Halsin mengerutkan alisnya dan menatap tajam wajah Panglima itu. Hmm, pedang menaga hitam adalah pusaka milik mendiang ayahku, sedangkan kitab ilmu Butek Chin Keng adalah pemberian mendiang Kaisar yang Cien kepadaku, kenapa sekarang Seri Baginda Kaisar yang ti hendak memintanya titik. Entahlah, Kong Cu. Aku hanya seorang utusan dan kehendak Seri Baginda harus dilaksanakan titik. Akan tetapi, pedang naga hitam tidak ada padaku, pedang itu lenyap ketika mendiang ayah gugur di medan perang dan tentang kitab ilmu Butek Chin Keng, telah kubakar agar tidak terjatuh ke tangan orang lain. Kalau Seri Baginda Kaisar menghendaki belajar itu, aku dapat mengajarinya, asalkan mendapat perkenan ibu ku titik. Panglima Choa mengangguk-angguk lalu menghela nafas panjang dan memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh iba. Aku mengerti, Cian Kong Cu. Aku sudah tahu bahwa Hek Liyong Kiam tidak ada padamu. Bahkan, aku membawa sebuah berita duka untukmu, Kong Cu titik. Han Sin mengerutkan alisnya lagi dan memandang tajam. Berita duka. Apa maksudmu, Choa Cian Kun titik? Berita duka mengenai ibumu, Kong Cu titik. Ibuku? Ada apa dengan ibu ku wajah Han Sin berubah agak pucat dan dia memandang Panglima itu dengan kedua matah, terbelalak. Beberapa bulan yang lalu, ibumu tewas terbunuh orang. Andai kata bumi di depannya terbelah, belum tentu Han Sin akan sekaget itu. Matanya terbelalak lebar, wajahnya pucat sekali dan sesaat dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata, bahkan tidak mampu berpikir. Pikirannya menjadi gelap oleh guncangan batin yang amat hebat. Kemudian setelah dapat menguasai dirinya, dia berteriak. Ibu? Siapa pembunuhnya titik? Tidak ada yang mengetahuinya, Kong Cu. Hanya ada Bibi Chio Si, pelayan itu yang mengetahui, akan tetapi ia pun tidak mengenal si pembunuh. Ia hanya dapat mengatakan bahwa pembunuh itu memegang sebatang pedang hitam yang berkilauan. Heo Yong Kiam. Kukira juga demikian, Kong Cu. Pembunuh ibumu itu menggunakan pedang naga hitam. Setelah mendapatkan kenyataan itu, aku lalu berangkat mencarimu ke sini titik. Tidak ada yang mengetahuinya, Kong Cu. Pembunuh ibumu itu menggunakan pedang naga hitam. Setelah mendapatkan kenyataan itu, aku lalu berangkat mencarimu ke sini titik. Ibu tanda seru. Hansin terhuyung dan menutupi mukanya dengan kedua tangan kemudian dia menjatuhkan diri berlutut di depan makam ayahnya. Tak dapat dia menahan air matanya yang bercucuran keluar saking pedih rasa hatinya mengenang kematian ibunya tercinta. Ayah. Maafkan anakmu, ayah. Kematian ayah belum juga terbalas, pembunuh ayah belum juga kutemukan. Hek Liyong Kiam juga masih di tangan pembunuh, kini ibuku bahkan terbunuh pula. Ayah, aku bersumpah tidak akan berhenti sebelum pembunuh ayah dan ibu dapat dihukum dan Hek Liyong Kiam belum dapat kutemukan titik. Cho Ahang Bu hanya melihat dan mendengarkan, dalam hatinya merasa iba sekali kepada pemuda ini. Sungguh tidak dapat disangka, nasib keluarga Panglima Besar Cian Kau Chu begini menyedihkan. Panglima itu terbunuh secara curang, dan istrinya terbunuh pula. Padahal Mendiang Cian Kau Chu adalah seorang Panglima Besar yang banyak jasanya dalam mendirikan kerajaan sui dan berjasa besar pula sebagai seorang pendekar yang menentang segala macam bentuk kejahatan. Setelah pemuda itu menjadi tenang kembali, Cho Ahang Bu berkata kepada Han Sin, Tian Kau Chu, seorang laki-laki sejati tidak tendalam dalam kedukaan peristiwa yang lalu. Aku percaya kelak Kau Chu pasti akan dapat menemukan pembunuh orang tua Kau Chu dan mendapatkan kembali Hek Liyong Kiam titik. Han Sin bangkit berdiri dan dengan ujung lengan bajunya menghapus sisa air matanya. Lalu dia mengepal tinju. Aku yakin pasti akan dapat menemukannya dan kukira tempatnya adalah diikota raja. Aku akan kembali ke kota raja mencari musuh besarku titik. Ku rasa dugaanmu benar, Kong Chu. Dan kalau engkau dapat menemukan pembunuh itu, berarti engkau akan menemukan pula Hek Liyong Kiam. Akan tetapi, bagaimana tentang kehendak Seri Baginda itu, Kong Chu? Bagaimanapun juga aku harus membuat pelaporan kepada Yang Mulia Kaisar. Laporkan saja bahwa aku bersedia menghadap Seri Baginda kalau aku sudah menemukan musuh besarku. Aku akan menyerahkan pedang Naja Hitam dan juga mengajarkan Butek Chin Keng kalau memang Seri Baginda menghendaki titik. Baik, Kong Chu. Nah, aku akan berangkat dulu kembali ke kota raja melaporkan kepada Seri Baginda Kaisar titik. Baik, Chi Yang Kun dan selamat jalan, kata Hansin. Panglima Cho Ahang Bu lalu meninggalkan makam itu dan Hansin duduk bersilah di depan makam ayahnya, termenung memikirkan nasibnya. Diam-diam dia memikirkan mengapa ibunya terbunuh orang. Kalau ayahnya, mungkin ayahnya memiliki banyak musuh, atau orang membunuhnya untuk merampas pedang Naga Hitam? Akan tetapi mengapa ibunya juga dibunuh oleh perampas pedang Naga Hitam? Hampir dia yakin bahwa pembunuh ibunya juga pembunuh ayahnya. Dan menurut keterangan yang dia dapatkan dari Tarsukai Ketua Sukuyaka, ketika ayahnya tewas, jenazahnya didekati seorang perwira sli berusia 30 tahun lebih. Mungkin perwira itulah pembunuh ayahnya. Perwira yang menjadi pembantu ayahnya sendiri mengingat bahwa kematian ayahnya disebabkan oleh anak panah yang dilepas dari belakang, besar kemungkinan perwira itu yang memanahnya dari belakang kemudian mendekati jenazahnya dan mengambil pedang Naga Hitam. Akan tetapi kenapa pembunuh itu, kalau benar dia si perwira membunuh pula ibunya? Ibunya adalah seorang wanita perkasa. Tidak mudah terbunuh begitu saja. Tentu pembunuhnya seorang yang lihai ilmu silatnya. Akhirnya dia meninggalkan makam itu dan singgah di rumah gubernur Ligoan untuk berpamit. Li Si Bin menemuinya dan tanpa ditanya Hansin menceritakan kepada Li Si Bin tentang apa yang didengarnya dari Cho Ahang Bu. Li Si Bin terkejut dan maju memegang lengan Hansin. Ah, betapa buruk nasibmu, Tiantuaku. Akan tetapi tabahlah, seorang jantan harus tabah menghadapi segala cobaan hidup. Ibumu sudah bersatu dengan ayahmu, tentu beliau telah berbahagia. Hansin menghela nafas. Terima kasih, Li Kongcu. Aku sudah bersumpah di depan makam ayahku bahwa aku pasti akan menemukan pembunuh ayah dan ibu dan menemukan kembali pedang naga hitam titik. Engkau seorang laki-laki yang gagah dan berilmu tinggi, to aku. Aku percaya usahamu akan berhasil. Selamat jalan dan ku harap kelak kita akan dapat bertemu kembali. Di antara kita harus ada perhubungan erat dan saling bantu. Aku mengharap kelak akan dapat memperoleh banyak akan dapat bantuan tenagamu yang amat berharga titik. Terima kasih, Kongcu. Mudah-mudahan. Saja begitu dan selamat tinggal titik. Hansin menolak ketika dibekali uang karena bakal uangnya masih cukup akan tetapi dia menerima ketika diberi seekor kuda. Dengan menunggang kuda dia lalu cepat melakukan perjalanan untuk kembali ke selatan. Dari Tai Goan, Hansin melarikan kudanya dengan cepat menuju ke lembah sungai Wong Ho. Perjalanan yang memakan waktu berhari-hari itu berjalan lancar tanpa ada gangguan. Setelah tiba di tepi sungai Wong Ho, dia menukarkan kudanya dengan sebuah perahu yang kuat dan baik, lalu melanjutkan perjalanan melalui air sungai yang mengalir ke selatan. Perjalanan melalui air sungai ini selain cepat, juga tidak melelahkan. Berhari-hari hanya duduk saja mengemudikan perahu yang hanyut oleh arus sungai. Karena menganggur ini membuat Hansin banyak melamun. Dia mengenangkan semua peristiwa yang terjadi dan menimpa dirinya, ketika kenangan tentang kematian ibunya muncul mengganggu hatinya dan menimbulkan kedukaan, dia cepat mengenangkan kembali semua peristiwa lain yang dialaminya selama meninggalkan rumah dan pergi ke utara mencari Heo Yong Kiam yang belum juga dapat ditemukan. Banyak peristiwa yang membuatnya risau. Gadis Gaila Kui Ji itu tergila Gaila kepadanya. Kemudian gadis Mongol Putri Ketua Sukul Yaka. Dia merasa heran mengapa dia bertemu gadis-gadis yang mencintanya. Padahal dia sama sekali tidak menyukai gadis-gadis itu. Bahkan hatinya belum pernah tertarik kepada wanita, kecuali hanya satu kali hatinya tertarik kepada Kim Lan. Ini pun hanya menimbulkan rasa rindu saja untuk bertemu dan bercakap-cakap. Dia belum yakin apakah perasaan rindu ini ada hubungannya dengan cinta, ataukah hanya rasa suka karena tertarik akan kepribadian gadis itu yang lemah-lembut. Tanpa terasa, perahu Hansin setelah melakukan pelayaran berhari-hari, pada suatu siang tiba di dekat kota Loan. Melihat seorang nelayan sedang menjemur dan menjahit jala ikan di tepi pantai Hansin menepikan perahunya. Sobat, apakah kota Loan jauh dari sini tanyanya? Ah, tidak, Kongcu. Hanya dua-tiga mil dari sini, jawab nelayan itu. Hansin mengikat perahunya pada sebatang pohon. Dia memang bermaksud pergi ke kota Loan untuk membeli perbekalan makan. Bekal makanannya sudah habis. Karena khawatir kalau perahunya dicuri orang dia lalu menitipkannya kepada nelayan itu dengan memberi upah sekedarnya. Setelah itu, dia menggendong buntalan pakaiannya dan melangkah menuju ke kota Loan Cusian bersungut-sungut. Dia telah melakukan perjalanan secepatnya untuk mengejar Hansin. Akan tetapi dia kehilangan jejak dan tak pernah dapat menyusul pemuda itu. Hatinya kesal bukan main. Sejak di tinggalkan pemuda itu di perkampungan Sukuyaka, dia melakukan pengejaran meninggalkan keluarga Tarsukai tanpa pamit, akan tetapi Hansin seperti lenyap di telan bumi. Hatinya kesal bukan main. Tanpa adanya pemuda itu di sisinya, dia merasa seolah-olah hidupnya sepi, tidak lengkap dan tidak menyenangkan. Tidak ada lagi yang dapat digodanya. Dia berhenti di kota Loan, bermalam di kota itu sampai dua hari, akan tetapi tidak ada bayangan Hansin. Bahkan ketika dia bertanya-tanya, tidak seorang pun melihat pemuda yang mirip Han Esen. Agaknya Hansin tidak melalui Loan dan kembali dia menyadari bahwa dia telah salah memilih jalan. Mungkin Hansin mengambil jalan lewat sungai, dan mungkin sekali sekarang sudah hampir tiba di daerah selatan. Sialan gerutunya sambil berjalan cepat hendak pergi ke sungau Wongho karena dia mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan lewat air. Tiba-tiba wajah yang cemberut itu berubah seketika. Kepalanya diangkat dan dia memandang ke depan. Ada seorang pemuda berjalan santai bersama seorang laki-laki yang sudah tua yang bertubuh tinggi kurus dan dari pakaiannya dan rambutnya dia pasti seorang tusu, pendeta agama tutitik. Itu pasti Hansin pikirnya dan Cusian segera berlari mengejar dua orang itu. Untuk menggodanya, dia menghampiri perlahan lalu menepuk pundak pemuda itu. Akhirnya dapat kutemukan juga kau titik. Pemuda itu cepat menoleh dan Cusian terbelalak. Pemuda itu ternyata bukan Cian Hansin, bahkan lebih celaka lagi. Pemuda itu bukan lain adalah Bong Setoan, pemuda yang pernah rebut dengan dia sebanyak dua kali. Pertama kali ketika dia sebagai seorang pengemis muda bertemu dengan Bong Setoan di sebuah rumah makan dan Bong Setoan hendak memukulnya akan tetapi dilerai oleh Hansin. Dan untuk kedua kalinya dia bertemu Bong Setoan, bahkan sempat bertanding dengannya ketika mereka ikut terlibat dalam pemilihan perwira tentara di Shansi. Biarpun kaget bertemu dengan Bong Setoan, bukan dengan Hansin seperti disangkanya, Namun Cusian tidak merasa takut dan dia segera melepaskan pegangannya padat pundak dan meloncat ke belakang, mengomel, kiranya engkau titik. Bong Setoan ternyata segera mengenal Cusian. Wajahnya merubah merah karena marahnya. Cusian pernah menggoda dan menggangunya. Kalau tempo hari bukan merupakan pertandingan di panggung ujian, tentu dia sudah membunuh Cusian. Hem, engkau jembel busuk bentaknya marah. Sekali ini aku tidak akan mengampunimu lagi setelah berkata demikian, Bong Setoan langsung saja menyerang dengan pukulannya. Akan tetapi Cusian sudah siap siaga dan karena kemanapun dia pergi, dia tidak pernah ketinggalan sebarang tongkatnya, maka kini dia mengelak sambil menotok tongkatnya ke arah perut lawan. Aku juga tidak akan mengampunimu, monyet hitam bentak Cusian dan Bong Setoan terpaksa meloncat ke belakang kalau dia tidak ingin perutnya menjadi korban tusukan tongkat. Bagaimanapun juga, dia sudah tahu akan kelihayan pemuda remaja yang tadinya menyamar sebagai pengemis ini dan dia tidak berani memandang rendah. Sambil melompat ke belakang, tangannya merabat punggung dan dia sudah mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Setelah bergerak, dia langsung saja memainkan pedang yang menjadi andalannya, yaituloh Aikyam Hoat, ilmu pedang pengacau lautan titik. Cusian memutar tongkatnya dan segera memainkan Hek Tung Hoat, ilmu tongkat hitam titik. Biarpun tongkatnya tidak berwarna hitam akan tetapi ilmu tongkat itu memang dinamakan ilmu tongkat hitam karena dahulu, kakek Cusian yang disebut Culokai adalah pendiri Hek Ikaipang dan terkenal dengan tongkat hitamnya. Segera terjadi pertandingan hebat sekali. Seru dan setiap serangan merupakan serangan maut. Kedua orang ini memang memiliki tingkat kepandayan yang seimbang. Mungkin Bong Saktoan lebih menang dalam hal tenaga, akan tetapi kemenangan ini dikurangi kekalahannya dalam hal kecepatan gerakan. Bong Saktoan lebih kuat tenaganya, namun Cusian lebih cepat gerakannya sehingga dua macam kelebihan yang berlawanan ini menguntungkan Cusian. Karena lebih cepat serangan-serangan yang bertubi-tubi, totokan-totokan yang amat berbahaya sehingga Bong Saktoan lebih banyak mengangkis ketimbang menyerang. 50 jurus telah lewat dan Cusian berhasil mendesak lawannya. Monyet hitam, bersiaplah untuk mampus. Sebentar lagi engkau mampus di ujung tongkat kucu Cusian menyerang sambil mengejek, membuat Bong Saktoan yang menjadi marah itu semakin kacau permainan pedangnya. Lo Cian PWE, bantulah aku. Akhirnya dia berteriak minta bantuan. Susu tua itu sejak tadi hanya menonton dengan tertarik sekali. Dia mengenal ilmu pedang dan ilmu tongkat itu sebagai warisan tokoh-tokoh besar dunia perselatan. Sian Cai Tanda Seru Lohai Tiam Hoat bertemu dengan Hek Tung Pang, sungguh seru dan menganggumkan. Bong Si Chu, apasih sukarnya menundukkan pengemis liar ini biarpun Cusian tidak berpakaian sebagai pengemis, akan tetapi karena ilmu tongkatnya itu terkenal sebagai ilmu tongkat ketua perkumpulan pengemis yang terkenal, maka tusu itu menyebut pengemis liar. Susu itu melangkah maju menghampiri, kebutan di tangan kirinya menyambar ke depan dengan kecepatan kilat dan mengeluarkan suara bersuitan. Tentu saja Cusian terkejut sekali. Dia mengelak dari pedang bongsi Toan yang menyambar, meloncat ke samping dan pada saat itulah kebutan di tangan kiri tusu itu menyambar ke arah kepalanya. Dia cepat memutar tongkatnya menangkis, akan tetapi tiba-tiba tusu itu menggerakkan tangan kanannya dan sebatang tongkat putih meluncur dan menahan tongkat Cusian. Begitu kedua tongkat bertemu, Cusian merasakan tongkatnya melekat pada tongkat putih itu dan tidak dapat ditarik kembali. Padahal kebutan itu sudah menyambar ke arah kepalanya. Dia hanya dapat miringkan kepalanya untuk mengelak. Breit tanda seru. Sutera pengikat rambutnya terlepas dan rambutnya menjadi riap-riapan. Rambut yang hitam panjang titik. Siancai tanda seru. Susu itu berseru dan kini kebutannya menyambar lagi ke arah dada Cusian. Dengan tenaga sepenuhnya Cusian menarik tongkatnya dan berhasil melepaskan tongkatnya dari lekatan tongkat putih, lalu menangkis kebutan yang menyerang ke arah dadanya itu. Wuk, plaak. Kini tongkat itu terlibat ujung kebutan dan tidak dapat terlepas. Pada saat itu Bong Saktoan menusukan pedangnya ke arah dadanya. Cusian tidak dapat menghindar diri lagi kecuali miringkan tubuhnya. Breit bajunya terobek pedang dan untuk sekejap nampaklah berukit dada yang menonjol ketika baju itu terobek dan pundaknya terluka. Aha! Kiranya engkau seorang wanita. Bong Saktoan mengejek. Hahaha, sejak rambutnya terurai pintu. Sudah mengetahuinya titik. Hahaha, jangan khawatir, mudah saja kata Tusu itu sambil tertawa-tawa dan dia pun menggerakkan tongkat dan kebutannya yang lihai. Akan tetapi Cusian menggigit giginya dan mengamuk. Tongkatnya diputar cepat dan dia tidak akan menyerah sampai titik darah terakhir titik. Bagaimanapun juga, tingkat kepandainya jauh sekali dibandingkan tingkat Tusu itu. Apalagi di situ masih ada Bong Saktoan yang membantu si Tusu lihai. Setelah lewat belasan jurus, sebuah sapuan tongkat putih mengenai macu kakinya dan Cusian terpelanting. Pada saat Bong Saktoan hendak menubruknya, nampak bayangan berkelebat dan Bong Saktoan terhuyung ke belakang karena ada kekuatan dasyat yang mendorongnya mundur. Ketika dia melihatnya, ternyata di situ telah berdiri seorang pemuda yang membantu Cusian berdiri lagi. Pemuda itu bukan lain adalah Cian Honsin titik. Melihat Honsin, Cusian geirang sekali akan tetapi segera kegirangannya itu berubah menjadi kekhawatiran. Teringatlah darah yang menyamar pria ini bahwa Honsin adalah seorang pemuda lemah, atau kalaupun memiliki ilmu silat, kepandainya itu tidak seberapa, masih jauh di bawah tingkatnya sehingga dahulu ialah yang menjadi pengawal Honsin. Timbul kekhawatirannya kalau-kalau Honsin akan menjadi korban dan mati konyol. Sinko, cepat, larilah selagi masih mungkin. Larilah, mereka ini lihai sekali. Engkau dapat terbunuh tanda seru katanya sambil siap menggunakan tongkatnya untuk melindungi Honsin. Honsin kebetulan lewat di situ dalam perjalanannya dari tepi sungai menuju ke Loan untuk mencari bekal makanan ketika dia melihat Cusian dikeroyok oleh seorang pemuda dan seorang tusu. Kekagetannya itu bertumpuk-tumpuk ketika dia mengenal Bong Setoan dan lebih lagi ketika dia mengenal tusu itu sebagai Henggou Heng Tian Chu, pembunuh burunya, He Liyongong atau Hobeng Hwesyu. Dan rasa kagetnya itu menjadi lebih hebat ketika ia melihat bahwa Cusian adalah seorang wanita. Jaris Cusian celaka karena semua kenyataan ini membuatnya bengong sesaat. Akan tetapi dia segera menyadari bahwa kalau dia tidak cepat turun tangan. Cusian tentu akan celaka, maka dia lalu meloncat, mendorong Bong Setoan dan membantu Cusian bangkit berdiri. Ketika dia mendengar permintaan Cusian agar dia melarikan diri agar selamat, diam-diam dia merasa terharu. Dalam keadaan terancam seperti itu, Cusian masih mengkhawatirkan dirinya dan minta agar dia melarikan diri. Tidak, aku tidak akan lari. Biar aku menghadapi tusu iblis ini katanya dan dia segera mengerahkan tenaga dari Butek Chin Keng. Kau lawanlah pemuda itu titik. Melihat ada orang yang menolong gadis yang menyamar pria itu, Gou Heng Tian Chu menjadi penasaran. Kini Han Esin bukan pemuda remaja lai, melainkan seorang pemuda dewasa. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, dia mencoba menyerang tusu ini ketika melihat gurunya tewas dan tusu ini tidak mau melayaninya karena mengira dia murid Xiao Li Pai. Agaknya Gou Heng Tian Chu gentar menghadapi permusuhan dengan perguruan silat yang terkenal itu. Maka tusu itu tidak mengenalnya dan dengan kebutan di tangan kiri, tongkat putih di tangan kanan, dia melangkah maju dan siap untuk menyerang. Hiat tanda seruhan Sin menyerang dengan Butek Chin Keng, mendorongkan kedua tangannya dengan jari terbuka ke depan. Angin dasyat menyambar. Susu itu terkejut dan berusaha untuk menangkis, akan tetapi tetap saja tubuhnya terdorong dan terpental sampai beberapa meter jauhnya. Dia terbanting keras, akan tetapi dia segera dapat bangkit berdiri laki. Kenyataan ini saja membuktikan betapa kuatnya kakek tua ini. Sementara itu, Cusian sudah bergebrak laki melawan Bong Saktoan. Melihat kakek itu dapat berdiri dengan cepat, dan Cusian sudah terluka, Hansin segera menyambar lengan tangan Cusian dan sekali melompat dia segera berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bong Saktoan tidak berani mengejar dan ketika dia mengajak tusu itu untuk melakukan pengejaran, Goheng Tiancu menghela nafas panjang. Ayah siapa dapat menduga bahwa ada seorang pemuda memiliki kekuatan seperti itu? Sian Tai, jangan mengejar mereka, Bong Si Chu, berbahaya sekali biarpun hatinya amat penasaran dan kecewa. Bong Saktoan terpaksa tidak berani mengejar sendiri dan mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Hansin membawa lari Cusian dan baru berhenti setelah tiba di tepi pantai. Dia segera menuntun Cusian memasuki perahunya dan menjalankan perahunya mengikuti aliran sungai menuju ke selatan. Barulah kini mereka saling pandang sambil duduk di dalam perahu itu. Tangan kanan Hansin memegang kemudip perahu. Mereka saling pandang dengan penuh keheranan sehingga sampai lama mereka hanya saling tatap tanpa dapat berkata-kata. Luar biasa tanda seru. Ucapan ini keluar dengan berbareng dari mulut mereka, seperti dikomando saja dan kejaksion yang kebetulan ini membuat keduanya tertawa lepas, karena merasa lucu sekali. Apanya yang luar biasa tanya Hansin? Engkau yang luar biasa. Biasanya, engkau hanya seorang pemuda yang lemah, bahkan aku menjadi pengawalmu. Akan tetapi sekarang ternyata engkau memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali, jauh lebih lihai dibandingkan aku titik. Ah, biasa-biasa saja. Kata Hansin merendah. Tidak, Sinko, engkau hebat. Engkau dapat merobohkan tusu sakti itu dalam segerakan saja. Dan tadi engkau mengatakan luar biasa, nah apanya yang luar biasa titik. Engkau lah yang luar biasa kata Hansin dan baru sekarang dia melihat betapa cantiknya Cusian. Padahal, biasanya dia menganggap Cusian seorang pemuda remaja yang bengal dan liar. Ternyata engkau seorang wanita. Ah, bukankah itu luar biasa sekali titik. Cusian tersenyum. Sejak lahir aku memang perempuan, apanya yang luar biasa akan tetapi senyumnya kini berubah, ia menyerengai kesakitan. Hansin terbelalak dan cepat minggirkan perahunya, menghentikan perahu dengan mengikatkan talinya ke sebuah batu besar di tepi sungai yang sepi. Lalu dia menghampiri Cusian yang masih menyerengai kesakitan sambil memegangi pundak kirinya. Kenapa engkau, Sian T? Biarpun dia sedang kesakitan, Cusian kini tertawa, menertawakan Hansin. Kau masih menyebutku Sian T, adik laki-laki Sian titik. Hansin tercengang baru teringat akan kesalahannya. Eh, oh haha, habis, aku harus menyebut apa? Oh yaa, Sian Moi, adik perempuan Sian tanda seru. Engkau terluka. Biarkan aku memeriksanya Hansin memegang pundak kiri darah itu dan membuahkah baju di bagian itu yang memang sudah robek. Akan tetapi Cusian menepiskan tangannya. Hem, engkau mau apa? Kenapa buka-buka baju titik? Wajah Hansin menjadi kemarahan. Habis, kalau tidak dibuka, bagaimana aku dapat memeriksa lukanya titik? Cusian lalu dengan hati-hati membuka sedikit baju yang robek itu, hanya cukup untuk memperlihatkan luka di pundaknya. Hansin memeriksa dan hatinya lega. Luka itu tidak terlalu besar, hanya luka kulit dan juga nampak bersih tidak ada tanda-tanda keracunan. Tentu saja nyeri, yaitu pedih karena kulit itu terobek. Syukur lukamu tidak berbahaya, Sianmu. Hanya luka kulit dan tidak beracun. Biarku obati dengan obat luka ini titik. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari buntalan pakaiannya dan menaburkan obat bubuk warna merah kepada luka itu. Cusian memejamkan matanya, tadinya ia khawatir kalau obat itu menimbulkan rasa pedih, akan tetapi ternyata tidak, bahkan rasa pedih pada lukanya hilang, tertutup rasa dingin nyaman. Ia lalu menutupkan lagi robekan bajunya, lalu bangkit berdiri dan menyambar buntalan pakaiannya. Engkau tunggu di sini, aku mau berganti bajuku yang robek katanya dan ia pun melompat ke darat dan lenyap di balik semak tak melukar. Tak lama kemudian ia sudah muncul lagi ke dalam perahu. Hansin melepas tali perahu dan perahu itu kembali meluncur mengikuti aliran air sungai. Sungguh mati tak pernah aku bermimpi bahwa engkau adalah seorang wanita, Sian Moi, kata Hansin sambil tersenyum memandang kepada gadis itu. Biarpun masih mengenakan pakaian seorang pemuda remaja, akan tetapi karena dia sudah tahu bahwa Cusian seorang wanita, gadis itu kelihatan cantik manis, bukan lagi tampan seperti biasa dia melihatnya. Cusian tersenyum lebar dan lesung pipitnya bermain-main di kanan kiri mulutnya. Aku pun tidak pernah mimpi bahwa engkau ternyata seorang pendekar yang berilmu tinggi, Sinko katanya. Hansin menatap wajah itu dan dia pun tertawa geli. Cusian mengerutkan alisnya dan cemberut, bertanya, kenapa engkau tertawa? Apanya yang lucu pada diriku titik? Hahaha kau, seorang wanita. Sungguh aneh sekali. Kalau ku ingat akan sikapmu selama ini terhadap Loana dan Hailun. Sungguh luar biasa. Kenapa engkau mempermainkan kedua orang gadis mongol itu, Sian Moi titik? Cusian menundukkan mukanya yang berubah kemerahan. Kemudian ia mengangkat mukanya dan memandang kepada Hansin dengan sinar meksi menantang. Agaknya ia tadi tersipu dan dengan kekerasan hatinya ia malah menantang. Aku hanya bermaksud menjauhkan mereka darimu, Sinko titik. Ah, kenapa titik? Aku, aku takut engkau jatuh cinta kepada Loana. Aku tidak ingin melihat engkau terpikat oleh Loana atau gadis lainnya titik. Sejenak mereka saling pandang dan akhirnya Cusian menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali karena ia menyadari bahwa baru ia membuka rahasia hatinya. Hansin tertegun. Gadis ini cemburu. Dan tidak ingin melihat dia jatuh cinta kepada gadis lain. Jawaban ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa Cusian juga jatuh cinta kepadanya titik. Hansin termenung. Dia harus mengakui bahwa dia amat suka kepada Cusian yang disangkanya seorang pemuda remaja, bahkan dia selalu merindukan kehadiran sahabat itu. Alangkah mudah baginya untuk mengubah rasa suka kepada Cusian pria itu menjadi rasa cinta kepada Cusian wanita. Akan tetapi, perubahan atas diri Cusian itu demikian tiba-tiba datangnya dan dia sama sekali tidak tahu perasaan apa yang berada di dalam hatinya terhadap Cusian. Dan wanita hatinya sudah dipenuhi oleh bayangan Kim Lan, dan agaknya sukar baginya untuk menukar bayangan itu dengan gadis lain titik. Kini dia merasa tidak enak hati sekali dan salah tingkah ketika Cusian membuka perasaan hatinya kepadanya. Segera dia hendak mengalihkan percakapan mereka kepada hal-hal lain. Oh iya, kau maafkanlah aku ketika aku meninggalkan engkau tanpa pamit itu, Cian Moi titik. Ah, tidak, Sien Ko. Aku tahu bahwa tentu engkau menganggap aku seorang pemuda macu keranjang yang hendak mempermainkan dua orang gadis. Akan tetapi setengah mati aku mengejar dan mencarimu. Untung bahwa kita dapat bertemu di tempat aku terancam maut itu titik. Cian Moi, engkau hendak pergi kemanakah titik? Cusian memandang kepadanya, kemana engkau pergi ke sanalah aku pergi pula, Sien Ko. Bukankah selama ini kita melakukan perjalanan bersama? Aku ingin melakukan perjalanan bersamamu, Sien Ko. Kemanakah engkau hendak pergi? Aku ikut denganmu titik. Hal Sien tersenyum. Gadis ini sikapnya masih sama dengan ketika ia menjadi pemuda remaja. Bengal, nakal, keras hati dan nekat. Dia lalu menggeleng kepalanya. Hal itu tidak mungkin kita lakukan, Sien Moi. Ingatlah, engkau seorang gadis dan aku seorang pemuda, mana mungkin melakukan perjalanan berdua saja titik. Apa salahnya? Kalau aku menyamar sebagai pria, siapa yang akan tahu? Engkau sendiri juga tidak tahu. Biarkan aku menyertaimu dan aku akan tetap menyamar sebagai pria, Sien Ko titik. Hem, biarpun selama ini aku dapat kau kelabui, akan tetapi kurasa lambat laun aku tentu akan mengetahui juga. Banyak kejanggalan kau perlihatkan selama ini. Engkau dekat namun jauh. Bahkan bermalam pun menggunakan dua kamar. Tentu akan ketahuan orang dan amat tidak baik bagi nama dan kehormatanmu sebagai seorang gadis, Sien Moi, kita terpaksa harus mengambil jalan masing-masing. Apalagi aku sendiri mempunyai urusan pribadi yang amat penting. Apakah engkau telah mendapat tahu siapa pembunuh ayahmu dan pencuri pedang Heu Yong Kiam itu titik? Belum, akan tetapi aku sudah mendapat petunjuk-petunjuk. Apalagi, aku menerima kabar duka bahwa ibuku pun baru saja dibunuh orang. Suara Hon Sien terdengar sedih. Cusian terkejut. Ah tanda seru. Siapa pembunuh keparat itu titik? Tidak ada yang tahu, akan tetapi aku mendengar bahwa pembunuh ibuku menggunakan pedang hitam bersinar. Wah, jangan-jangan pembunuh ibumu adalah juga pembunuh ayahmu dan pencuri Heu Yong Kiam titik. Hon Sien mengangguk-angguk. Aku pun berpendapat begitu, maka aku akan melakukan penyelidikan ke kota raja titik. Wah, ketiangannya, menengok rumah di luar kota raja dan mengunjungi makam ibuku, dan menyelidiki musuh yang kukira berada di kota raja titik. Bagus, kalau begitu aku pun akan pulang titik. Kemana? Tiangan. Kau tahu, Hei Kaipang berpusat di Taingan, Sien Kho. Jadi kita sama-sama menuju ke tiangan. Satu tujuan. Engkau tentu tidak keberatan kalau kita melakukan perjalanan bersama, bukan titik. Apalah yang dapat dikatakan Hon Sien untuk menolak? Tidak ada alasan sama sekali baginya untuk menolak dan kalau dia mau berterus terang kepada diri sendiri, dia pun sebenarnya senang dapat melakukan perjalanan dengan Chu Sien, walaupun kini Chu Sien telah berubah menjadi seorang gadis titik. Dia pun tersenyum. Kalau memang tujuan perjalanan kita sama, mengapa keberatan, Sien Mui titik. Bukan main giirangnya hati Chu Sien nampak pada wajahnya yang kemerahan dan berseri-seri, matanya yang bersinar-sinar. Terima kasih, Sien Kho. Aku tahu, engkau memang seorang yang baik sekali titik. Ada satu syarat, Sien Mui, yaitu mulai sekarang engkau harus menuruti petunjukku dan jangan bersikap ugal-ugalan lagi kata Hon Sien dengan sikap galak sehingga Chu Sien tertawa geli. Baik, kakakku yang budiman. Dan aku pun mempunyai syarat yang harus kau penuhi. Eh, kenapa jadi engkau yang menentukan syarat? Engkau mulai ugal-ugalan lagi. Tidak. Sekali ini engkau harus menurut, yaitu mulai sekarang jangan menyebut aku Sien Mui. Bagaya mana nanti orang-orang yang mendengar seorang pemuda disebut Sien Mui. Tentu mereka akan mengira kita ini berotak miring titik. Hansin tertawa bergelak. Hidup selalu nampak gembira kalau Chu Sien berada di dekatnya. Bocah ini memang lincah jenaka dan selalu mendatangkan kegembiraan. Baik, siante dan maafkan kelupaanku titik. Tiba-tiba Hansin teringat akan sesuatu. Wah, payah ini titik. Kenapa Sien ko?